KOMPOL PETRUS Batalion B Pelopor itu usai mengungkapkan dirinya diminta mencairkan uang senilai Rp650 juta untuk komandannya. Bripka Andri mengaku sadar dengan segala kemungkinan resiko. Di hadapan Ibu Unda yang mendampinginya mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Bripka Andri menyampaikan agar diikhlaskan. Bripka Andri memilih mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK agar dirinya dan keluarga mendapat jaminan keselamatan selama proses hukum kasus berjalan. Meski hingga saat ini belum mendapat ancaman ataupun bentuk intimidasi, pengakuannya yang viral di media sosial dia mengaku khawatir sehingga melakukan langkah antisipasi. Bahkan usai dimutasi dari Batalion B Pelopor ke Batalion A Pelopor Pekanbaru, Bripka Andri belum berdinas di tempat barunya, lantaran pihak keluarga khawatir terjadi hal yang buruk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!